Hai ini dia masakku hari ini cemilan cemilan 10 ya aku bikin mie ayam di sini Assalamualaikum Selamat sore jumpa kembali di dapur SN apa kabarnya sahabat semua semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat amin hari ini aku mau nyemil aku pingin bikin cemilan cemilannya 10 cemilannya yang mengenyangkan ya ini dia aku mau bikin mie ayam ini dia minyak aku beli yang satu karung ya disini aku beli yang kemasan isinya enam biji atau buat enam porsi ya disini juga ada ayam ayam dada disini tanpa tulang saya beli setengah kilau aja ada-ada juga disini ada cekir aku belinya 10.000 saja bumbunya disini cukup sederhana-hana simple dan belepotan saya ngomongnya pemirsa Oke lah kita lanjut ya bumbunya disini ada bawang merah bawang putih lengkuas jahe serai daun salam daun jeruk ada juga gula merah ada ada juga lada bubuk ada juga disini si bombay yang gemoy disini juga saya siapkan minyak bawang ya saya beli satu kantong segini harganya 3000 disini atau kali tempat sahabat semua ya ada juga kecap manis seperti kamu selanjutnya bumbunya ini kita haluskan kita ulek kita eh apain ya pokoknya halus aja intinya ya kecuali bawang bombe yang gemoy ini juga ada batang serai ini kita nih geprek-geprek bombenya kita potong-potong saja oke mari kita menuju ke proses selanjutnya disini ayamnya mau saya potong-potong terlebih dahulu ya sebelum direbus biar nanti bumbunya meresap meresap ke dalam ayamnya disini saya potongnya tidak gede banget juga tidak kecil banget ya jadi nanti rasanya tuh bener-bener berasa itu berasa ayam tidak berasa kambing ya Oke lah kita potong aja seperti ini atau menurut selera teman-teman semua ya ini saya potongnya seperti ini aja biar berasa ini sengaja tidak saya rebus terlebih dahulu ya pengaja saya bikinnya ayamnya mentah langsung ditumis dengan bumbunya itu begitulah supaya bumbunya lebih aduh hai meresap ke ayamnya begitu kira-kira ini ini ayam versi Manof ya versi dapur Mama Nova ini versi saya versi sahabat sendiri versi sahabat semuanya pasti beda-beda ya ini saya suka yang ayamnya seperti ini pemirsa sahabat semuanya yang adik ayamnya itu benar-benar meresap ke bumbunya eh kebalik bumbunya itu itu benar-benar meresap ke ayamnya seperti itu saya tengah aja motongnya ini tidak terlalu kecil supaya apa supaya digigit itu ada tendangannya gitu biar ayamnya itu nendiang gitu berasak gitu ya ya berasa saat digigit ayamnya mengadakan perlawanan gitu pastinya kalau ada perlawanan tuh kayak 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 mendapat kepuasan tersendiri ya kita makan ayam mendapat perlawanan dari mulutnya pas munyah-munyah itu loh waduh pastinya kita akan puas makannya dan besoknya pingin lagi dan lagi ini saya bikin sudah kesekian kalinya ya tapi belum pernah saya bikin videonya karena bikinnya saya sambil lari-lari jadi sambil lari-lari tahu-tahu mie ayamnya jadi gitu kali ini saya pingin bikin video karena stok buat stok ya ini ya buat stok resep masakan saya supaya nambah banyak ini kenapa kosnya ngomong melulu ya supaya tidak terasa lama begitu ya tidak terasa lama motongnya walaupun lama jadi tidak terasa selesai selanjutnya mari kita masak selanjutnya kita tumis bawang merah bawang merahnya saya tumis ya karena ayamnya supaya awet bisa sampai besok kalau tidak habis hari ini makanya bawang merahnya saya tumis tujuannya supaya tidak cepat asam ya sayangnya supaya tidak cepat asam jadi bawang merahnya saya tumis terlebih dahulu tidak saya haluskan bareng sama bumbu yang lain ya masukkan juga disini bawang merahnya ini sudah saya potong-potong seolah-potong sekali taruh disini saya masukkan bumbu yang sudah saya haluskan ini bumbunya sudah saya haluskan kita tunis tadi ada yang lupa ke tidak tersebut yaitu kemiri kemiri disini saya pakai 5 butir kemiri daun jeruk kita masukkan kita robek-robek biar wanginya keluar daun salam daun serai terus disini saya mau masukkan cekernya setelah itu saya masukkan juga ayamnya saya masukkan juga ayamnya tambahkan lada bubuk saya pakai 1 sase kaldu bubuk rasa ayam saya juga pakai 1 sase garam 1 sase garam 1 sase garam 1 sase tambahkan gula merah gula merah yang sudah saya potong ini sudah saya potong-potong gula pasir juga ya saya pakai 2 sase tambahkan air secukupnya ini fungsinya supaya ayamnya empuk juga cekernya empuk juga cekernya empuk kita biarkan sampai mendidih baru kita masukkan kecapnya boleh ditutup boleh tidak terserah sahabat semua bebas saja ini sudah mendidih kita tambahkan kecapnya kecapnya secukupnya saja atau menurut selera menurut selera saja kita biarkan sampai cekernya mateng dan ayamnya juga mateng ya biarkan sampai empuk kita tunggu sambil bebenah ini airnya sudah berkurang ya sudah menyusut dan ayamnya masih tetap posisinya masih tetap bohai masih tetap utuh kita cicip dulu apa rasanya kurang apa mantap pas banget ini sudah mateng ya boleh kita matikan apinya kita matikan apinya kita siapkan dan minyak kita masak air buat ngerebus minyak ya buat masak minyak airnya sudah mendidih kita masukkan minyak ini minyak ya boleh di awur-awur atau boleh di gembreng-gembreng sambil nunggu mendidih minyak mateng kita siapkan bumbunya ini sudah mendidih ya airnya mau saya angkat minyak disini merbus minyak tergantung selera ya mau yang mateng atau setengah mateng sudah habis aku mau siapkan bumbunya ya disini saya pakai minyak bawang saya pakai satu sendok saja juga saya pakai kecap asin kecap asinnya sedikit saja ya kurang lebih satu atau dua sendok yang mau pakai kaldu boleh yang tidak mau pakai kaldu juga tidak ini bumbunya sudah saya campur saya disini tidak menggunakan kaldu yang mau pakai kaldu juga tidak apa terus masukkan minyak minyak yang sudah direbus kita masukkan minyak yang sudah direbus kita campur dulu supaya bumbunya mencampur garamnya nanti di belakang ya menurut selera ya yang mau tambah garam boleh yang tidak juga tidak masalah lanjut kita masukkan ini kuahnya disini ini kuahnya sudah saya siapkan saya campur disini sama sama daun daun-daunan juga baso ya yang juga ada tetelannya karena i like tetelan biar lemaknya makin banyak kuahnya kuahnya segitu cukup terakhir kita tambahkan ayamnya ayamnya sangat kempuk sekali disini ya karena emang masaknya luar biasa yang mau pakai cekir boleh dicekerin ini cekirnya boleh kita berceker-ceker manjang yang suka pakai sambal kita kasih sambal ya ini siap untuk dihidangkan ini dia masaku hari ini cemilan cemilan mie ayam mie ayam versi dapur esn semoga bermanfaat buat sahabat semuanya jangan lupa like komen share subscribe yang baru menemukan channel saya sukses selalu untuk kita semuanya terima kasih assalamualaikum selamat menikmati